Intro Sementara itu para pedagang di pasar kendal mengeluh lantaran menduga adanya permainan yang dilakukan oleh para distributor minyak goreng kemasan bersubsidi. Pasalnya untuk bisa membeli minyak goreng di distributor, pedagang diminta menebus minyak goreng yang dipaketkan dengan sabun mandi. Para pedagang di pasar tradisional ini mengaku dimintai syarat khusus oleh distributor agar bisa mendapatkan suplai minyak goreng. Padahal saat ini minyak goreng bersubsidi tengah langka di pasaran. Syarat tersebut yakni pedagang harus membeli satu dus sabun terlebih dahulu sebelum mendapatkan tiga dus minyak goreng kemasan. Salah seorang pemilik kios di pasar kendal, Muzaroa, mengatakan stok minyak goreng yang dimiliki sangat terbatas. Dia baru membeli minyak goreng seharga Rp21.000 per liter. Hanya saja dalam pembelian harus dipaketkan dengan tiga buah sabun mandi yang dibawa distributor. Masalahnya nggak tahu, seharusnya nggak kesini, terus itulah beli itu tiga dus, agak untuk satu dus. Kalau beli itu harus ada beli produk lain? Ya sama, sama juga Sarko, kemarin Sarko, terus pagi hemat. Hemat juga gitu, beli tiga ratus, minyaknya satu dus. Oh, jadi beli minyak sama beli sabun harusnya gitu bu? Ya. Sementara itu, pedagang makanan tradisional dikendal, tak lepas dari dampak langkahnya minyak goreng bersubsidi. Dengan mahalnya harga minyak, Ruwati misalnya mengaku merugi. Karena barang dagangnya sulit terjual apabila ia mengurangi ukuran atau menaikkan harganya. Dua ratus. Dua ratus. Bu, terus gorengannya dikurangi atau gimana ukurannya? Tidak bisa, nggak mau dikurangi, pembeli nggak mau beli. Ukurannya tetap? Tetap, tetap begitu. Sekarang penjualnya rugi nggak dengan adanya harga minyak mahal, kemudian gorengan tetap? Tidak, tetap gitu. Kalau dikurangi orangnya nggak mau beli. Para pedagang berharap, pemerintah dapat menyalurkan minyak goreng tanpa batasan. Karena selama ini distributor yang datang jadwalnya tidak pasti. Dari Kendal, Tim Liputan TVKU melaporkan.